Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai baik informasi update ya saya ambil dari repolita.com dengan judul Hai pendeta Saipuddin Ibrahim dilaporkan ke polisi oleh GNPF ulama sudah berkali-kali menistakan agama Hai pendeta Saipuddin Ibrahim dilaporkan ke polisi pendeta Saipuddin Ibrahim dinilai menistakan agama dengan meminta 300 ayat Al-Quran direvisi laporan itu dibuat Hai gerakan nasional pengawal fatwa atau GNPF ulama resmi ke baris Krimpolri Selasa Hai 22 Maret 2022 kemarin Hai laporan itu tergistres dengan nomor LP garing B garing 0133 garing angkar mawi tiga garing 2022 garing SPKT baris Krimpolri tanggal 22 Maret 2022 sampo lapor atas nama ketua GNPF ulama Yusuf Muhammad Martak Hai pendeta Saipuddin Ibrahim diklaim telah berkali-kali menistakan agama Islam Yusuf Martak pun mengapresiasi pihak kepolisian yang telah menerima laporannya Alhamdulillah kami berikan apresiasi kepada kepolisian ternyata sudah menindaklanjuti dan akan diproses kata Yusuf Yusuf Martak pun turut buka suara ihwal keberadaan pendeta Saipuddin yang diduga berada di Amerika Serikat dia mengatakan polisi bakal memburu sama pendeta Hai akan dikejar kemanapun karena memang sudah kelewat batas bahkan disitu dengan ujarannya menginginkan kitab suci diubah dari yang aslinya ada ini tidak benar kata Yusuf Yusuf Martak menilai Saipuddin telah mengadu domba dan memecah belak anak bangsa melalui pernyataannya sebab klien Yusuf tindakan Saipuddin tersebut telah menimbulkan kegaduhan Hai dalam laporan itu GNPF ulama turut menyertakan sejumlah barang bukti mulai dari video pernyataan Saipuddin hingga tautan video tersebut Hai pendeta Saipuddin Ibrahim diduga telah melakukan tindak pidana kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan dan penandaan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2jo pasal 28 ayat 2 undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Hai selain itu pasal 156 KUHP dan atau pasal 156 AKU HP Hai nah Hai ini kawannya Hai jadi sudah dilaporkan Hai Nah kita tunggu perkembangannya saja seperti apa Hai yang jelas peta munculnya ya pendeta Saipuddin akhir-akhir ini Hai yang terus membuat kontroversial Hai inilah akhirnya membuat gaduh Hai Hai kalau saya lihat ya di video-videonya itu Hai ya gara-gara pernyataannya pendeta Saipuddin ini Hai umat-umat ikut larut di dalamnya Hai ya sudah mulai ada aksi reaksi Hai antara umat Islam dan umat Kristen saling mengejek saling menghina Hai saling memaki di Hai komentar video yang dibuat oleh pendeta Saipuddin Hai jika ini Hai jika ini dibiarkan Hai maka tentunya ini bisa meluas kejalanan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalanan Hai ya seperti di India di seperti di India sekarang hai 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 ya Islam dengan Hindu Hai sudah lari ke sana Hai nah kalau ini terjadi Hai permasalahan antara Islam dengan kristian di Indonesia Hai sudah tidak bisa saya bayangkan kawan Hai seperti apa negara ini Hai hanya karena hai 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 akhirnya banyak yang terseret-seret nanti Hai banyak Hai jadi memang ini harus segera ditangkap sebelum Hai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan karena kalau sudah masalah agama itu merembek ke semua elemen hai 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 karena statement daripada pendeta ini Hai di sini juga saya mengajak kepada Hai saudara aku sesama anak bangsa Indonesia Hai apapun sukunya agamanya rasnya etnisnya golongannya Hai saya hanya bisa berpesan dan menghimbau Hai Hai jangan terprovokasi karena mulutnya si pendeta Saipudin ini Hai 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 apalagi saling menghina saling menjelekkan saling mencaci di media sosial Hai tetap Hai kita jaga Hai persatuan Indonesia Hai kita terus jalankan Hai nilai-nilai luhur Pancasila Hai yang salah satu di dalamnya adalah Hai tetap Hai memelihara dan menjaga kerukunan antar umat beragama Hai seperti itulah amanah Pancasila Hai jadi kalau mengaku Pancasila Hai ya jangan sekali-sekali urusin agama orang lain Hai Ya sibuklah Hai mempelajari agama yang dianut masing-masing setelit praktekkan di dunia nyata Hai jangan terus membuat provokasi dengan cara menjelekkan ajaran agama orang lain inilah inilah yang membuat ribut kawan Hai ya Hai semoga orang ini Hai bisa segera ditangkap Hai karena kalau tidak ini semakin jadi-jadi nanti itu viral lagi pilih terbaru jaitu Hai ya Hai terkait menteri agama Hai lebih baik main catur dengan Pak Mahfru MD Hai wasitnya adalah adik Armando biarkanlah si pendeta saya puding ini yang menjadi Hai menteri agamanya Hai kan sudah mulai nih ya no Hai wakang lantur Hai masalah kejiwaan kan dia sehat jiwa ini ini memang sengaja dia memang sengaja orang ini tidak sakit orang ini tidak UDGJ enggak Hai dia memang sengaja yang dibegini Hai demikian kawan bagikan video-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati Terima kasih telah menonton